Oke, selamat datang di channel saya, Ilham BVM Plus. Lalu saya lagi berada di BMW Aslas Untarung. Dan saya ingin mereview sebuah mobil yang nonton sempat fenomenal ya. Di Instagram sama saya ini, BMW juga. Ini dengan fenomenal dengan gereja ini. Ini adalah BMW Pesatut Series tahun 2019. Yang dimanam ini sebenarnya ini. Jadi saya akan menangani. Kita langsung aja untuk mulai review-nya. Nah, untuk tampilan yang 7 Series ini jujur, yang paling fenomenal itu adalah grill-nya ya. Grill-nya yang sangat gede banget begini ya. Dan ini bagusnya untuk BMW yang zaman sekarang itu biasanya BMW itu kan dia udah otomatis kebuka ya. Maksudnya udah terbuka gitu ya. Grill-nya itu terbuka jadi buat salingan udara. Tapi kalau ini dia tertutup tuh. Tapi kalau mesin lagi nyala, itu lagi mesin nyala, itu pasti nyala. Apa tuh? MENYALA. Kebuka ininya ruang mesin. Jadi bisa langsung udaranya bisa masuk. Dan untuk grill-nya ini memang dia ada aksen chrome-nya di sini nih. Jadi chrome-nya ini mulut gede banget gitu ya. Kayak mulut apa gitu ya. Dan di sini ada kamera parkir. Di bawahnya ada sensor parkir depan. Di sampingnya juga ada counter sensor tuh di dekat fog lamp. Di area sini, di area grill sebelah kanan-kiri tuh ada aksen chrome-nya juga. Dan dia ini lampunya. Dia sudah menggunakan LED. Full LED. Yang warnanya tuh bagus sebenarnya sih kalau nyala nih. Tapi karena mobilnya lagi nggak nyala, jadi nggak bisa kita cek ya. Tapi emang untuk tampilan depannya emang sampai sekarang tuh masih kontroversial ya. Karena dengan grill yang sangat gede ini menurut saya nih. Bener-bener dia nih menunjukkan betapa karismanya BMW gitu ya. Untuk tampilan sampingnya. Untuk tampilan sampingnya dari 7 Series ini. Dia sangat futuristik ya. Turistik dan sangat keren banget menurut saya. Dan di sini, di lampunya sampingnya ini ada tulisannya BMW Laser. Jadi lampunya ini kayak laser tadi yang saya bilang. Dan di sini ada corner sensor. Ada tulisan M-nya. Karena ini tetap serinya tuh walaupun seri-nya tetap tipenya tuh adalah seri M. M. M-B ada bukaan, bukan. Dan di sini ada prum. Yang memanjang dari sini sampai sini. Pintu belakang. Dan di bawahnya dia ada body kit. Untuk di belakang juga. Nah, juga ada krumenya tuh. Karena karena ini pisah dari ban ya. Makanya dia kayak putus gitu ya. Dan di sebelah kanan sini juga di belakangnya juga tetap ada corner sensor. Jadi kalau misalnya ada kendaraan yang nyenggol di sini. Kalau kita nyalain sensor yang dari dalam itu bunyi loh otomatis. Series dari BMW itu juga adalah tanki bensin yang bisa dibuka dari luar. Untuk area pilar B dia sudah ada krumenya. Yang melingkar. Dan ciriak sedan adalah punya ada pilar C seperti ini. Yang ada tiranya juga lah gitu. Pilar B nya sudah black dog. Eh, piano black malah. Sudah black krum. Jadi sudah mengkilap gitu ya. Ada di spionnya tuh ada kayak corner apa tuh? Peringatan sensor apa tuh? Hmm, aduh. Blend spot. Blend spot ya. Jadi kalau ada kendaraan yang dekat kita tuh di ini. Kalau kita mau nyenggol gitu. Ada yang nyenggol tuh pasti bunyi otomatis. Dan di sini ada aksen piano black yang di spion. Walaupun spionnya juga sudah sewarna body. Dan di sini ada kameranya juga di spionnya loh. Keren banget. Dan ada krumenya juga di sini. Nah, untuk kunci kilas ya. Jadi ini kunci kilasnya nih. Di atas tetap gini aja udah ngunci loh. Tuh, otomatis kan ngunci. Nah, ini kan ngunci nih pintunya nih. Itu kebuka. Kalau pintunya yang ngunci nih. Kita kunci aja. Coba. Kita kunci. Seperti ini. Nah, ngunci kan pasti ngunci nih pintunya nih. Pertanyaan ngunci ya. Eh, kok kebuka sih? Karena kita udah megang kunci. Kecuali kalau ini kita dia otomatis langsung buka. Nah, kita tinggal nyentuh ini doang. Mungkin mobil udah ngunci. Tuh. Dan spion langsung ngelipet. Keren banget. Nah, ini otomatis mobil udah ngunci. Tapi kita jangan nyentuh lagi sih. Aduh, norak dah. Nah, disini ini mobil udah ngunci loh. Harusnya udah ngunci. Karena megang kunci saya nih. Tuh. Untuk ukuran bannya sendiri. Ini bannya sudah menggunakan flat tire. Dengan profil bannya itu 245, 40, ring 20. Jadi, ini ring yang dimana diameternya tuh udah berkepala 2 ya. Jadi, udah sangat besar. Dan warnanya tuh bagus banget. Tuton gitu ya. Tuton antara krum dan warna abu-abu gitu ya. Dan ini kepala disnya nih juga keren banget nih. Warna biru begini. Dan itu piring endisnya tuh luar biasa. Bede banget loh. Bede banget. Bede banget. Jadi kayak gaga gitu. Kalo jalan di luar tuh gaya gaga gitu ya. Dan 5 baut ya pasti ya. Untuk BMW ini menggunakannya. Coba kita lihat yang ban belakang. Untuk bagian ban belakangnya juga sama. Dengan ukuran ban yang sama. Ini juga menggunakan ban flat tire. Dia juga yang cakran juga gede banget ya. Jadi keempat sisi roda ini menggunakan camon seperti ini. Dan disitu ada di kepala ini buat ngeremnya ini. Dia ada semacam kayak apa. Warna biru ini keren banget ya. Keren. Dan warna pelaknya itu loh. Keren banget itu. Dengan ukuran yang sangat besar ini. Nah, untuk bagian belakang dari 7 Series ini. 730 Li ya. BMW 7 Series 730 Li. Dia tampilan belakangnya memang hampir sama dengan BMW pada umumnya. Tapi dia ini bener-bener dia lebih banyak LED-nya nih. Lampunya bener-bener dia tipenya laser LED. Di sini ada chrome-nya. Di bawahnya ada kamera parkir. Sensor parkir ada 1, 2, 3, 4. Itu 2 di sini. 2 di kanan-kiri. 2 di tengah. Dan 2 ada di pojok nih. Tuh, kiri juga ada tuh. Ada reflektor juga. Ini reflektornya ngumpet ya di antara lubang-lubang ini. Dan di bawahnya ada body kit lagi. Untuk logo BMW ini dia juga agak gede ya di sini ya. Unik banget nih namanya logo BMW ini. Keren banget ya. Untuk kaca sendiri sudah ada defogger. Ada antena shark fin. Dan dia sudah mempunyai sunroof. Ini sedan mewah banget ini emang. Dia ada sunroofnya ya. Tapi dia memang dia nih. Kalau yang belakang dia cuma hanya buka kaca doang. Maksudnya kaca doang ya. Dia cuma kaca nggak bisa buka. Seperti yang depan ya. Kalau yang depan ini kan bener-bener dia bisa ngebuka sunroof gitu ya. Bisa udara masuk gitu ya. Oke. Sebelum kita bahas di arena dalam. Nah, uniknya nih kita biasanya membuka bagas itu. Biasanya kalau dari dalam. Kan dari luar gini. Biasanya tombol ya. Dan biasanya ini kalau di kunci. Biasanya suka ada yang buat tombol seperti ini. Nih. Ini kita buka dia otomatis kebukan. Ini tekan nama. Ini kebuka otomatis. Tapi uniknya biasanya kan kayak gini kan. Dia kan cuma buat buka. Biasanya doang ya padi walaupun belum buka pada umumnya. Tapi ini bisa lukuk juga. Dengan kita tahan seperti ini juga. Ini udah otomatis tutup. Nah, ada yang unik lagi. Kalau kita udah memikirkan kunci ini. Kita kantongin aja seperti ini. Kalau kita lihat ke bawah barang-barangnya misalkan nih. Bawah barang-barangnya kiatisnya. Kita nggak bisa menjanggung tangan kita untuk membuka. Kita tinggalkan kunci ini. Kunci kaya dalem. Kita mencari ini seperti ini. Bisa dibuka seperti ini. Jadi kita nggak perlu namanya. Pucet-pucet lagi gitu ya. Tapi kalau kita bisa pucet. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita nutup lagi secara otomatis seperti ini. Baiklah. Oke. Itu udah tutupnya jadi. Pucet ini sangat praktis sekali. Bagi kalian yang ingin di bawah barang-barangnya. Tapi yang nggak kejangkau gitu. Dan kita juga mau menjangkau orang-orang juga. Bisa dibuka dengan cara-cari seperti itu ya. Ini teknologi sangat unik. Ini dia mesinnya dari BW 7 Series yang 730i ya. Kadang-kadang pergian yang 7 Series itu banyak yang mesin itu. Apa tuh? Kode-kodenya ada yang 740, ada yang 730. Terusnya yang lainnya. Nah, untuk yang 730 ini. Dia menggunakan mesinnya Green Power Turbo. Tep ya. Dia menggunakan mesin Green Power Turbo. Dengan tenaganya ini sekitar 265 horsepower. Dan fokusnya sekitar 400 meter meter. Dengan CC 2000. 2000 CC tinggi. Untuk ruang mesin memang dia bagus ya. Rapi untuk BMW ini. Rask-cut BMW itu pasti rapi ya. Kalau BMW yang paling lalap, smartphone juga rapi ya. Itu BMW, skat BMW. Dan dia ada yang kebetulan. Walaupun cupnya gede-gede ini. Ini kumura-kumura segera. Jadi di-pack-nya juga enak banget ya. Dan dia bisa menahan juga. Saya lupa, hampir lupa bahas bagasi ya. Bagasinya ini sangat luas ya. Bisa dua koper masuk. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan juga nih. Tempat toolkitnya di sini. Tuh. Dan di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi nih. Tapi nggak bisa dibuka kayaknya ya. Ya nggak bisa dibuka. Karena memang dia, mobil ini sudah tidak menggunakan ban serup. Jadi ya, langsung nggak bisa dibuka gitu ya. Jadi, ini bener-bener kayak langsung penggeraknya ya. Gardannya ya di bawahnya sini ya. Oke, kita langsung tutup lagi dengan cara elektrik. Nah, udah lama. Langsung ini aja. Nah, untuk interiornya ini dia seperti ini ya. BMW ini ya. Sangat futuristik saat ini yang 7-series-nya. Uh, mewah banget ya. Mewah. Mewah. Mewah semewah-mewahnya. Dan, karena ada dia tipe yang M, dia ada logo M-nya di sini nih. Nih, kalau kita dekatin, ini lampu loh. Ini lampu yang bisa menyala nih. Kalau dia kegelapan, nyala bagus banget nih. Tambang M-nya ini. Ember. Bukan. Nah, untuk area interior pintunya nih. Dia ada kaca yang sudah all auto. Ada window lock. Ada door lock. Electric mirror dan electric retract. Dan di sini buat buka tombol bagasi dari dalam. Ada speaker. Ada door locknya. Ini bukan door lock nih. Apa nih? Bila-bila kementara di bawah nih. Apa nih? Nah, di sini ada semacam kayak lapisan kulit. Ada speaker juga nih yang udah menggunakan Harman Kardon. Uh, luar biasa. Dan di sini ada wood panel nih yang berwarna hitam. Ada handle yang sangat mewah nih. Walaupun asin silver, tapi mewah ya. Keren banget sih. Rias BMW gitu ya. Nah, di pintunya juga ada pengaturan seat bangku ya. Jadi bisa di-setel seat-nya. Dan di sini ada tempat cap holder dan side pocket-nya gitu lumayan gede ya. Dan ini bangun-bangun soft touch banget ya. Soft touch. Untuk bangunnya sendiri. Dia sudah elektrik semua ya. Mau reclain sliding-nya. Hike adjuster semuanya udah elektrik. Keren banget. Nah, di bawahnya sini ada membuat buka kap mesin. Dia memang kalau mau buat buka kap mesin karena dia menggunakan pegas. Jadi dia harus dua kali bukanya. Ceklek-ceklek gitu. Eh, pokoknya gitu lah. Dan di sebelah kanan di sini ada saklar lampu. Yang bisa dinyalakan, bisa dimatikan. maksudnya ya iyalah. Maksudnya bisa kita putar-putar itu dia terus menyala gitu ya. Keren banget. Dan di sini buat lampu jauh. Lampu tembak. Ini buat pengatur kecahayaan lampunya. Di sini, di area kisih AC ada word panel-nya, ada dashboard-nya udah dilapisi dengan kulit nih. Dan di bawahnya lagi tempat penyimpanan. Tuh. Shop opening lagi. Gila. Tempat penyimpanan kayak gini BMW yang shop opening ya. Luar biasa. Iya. Oke, habis ini kita langsung masuk aja ke dalam. Kita udah di dalam interior BMW 7 Series yang grill dengan fenomenal. Apa tuh? Dengan yang grill yang fenomenal. Ini, menurut saya BMW ini emang masuk BMW itu walaupun dulu saya pernah review BMW yang udah agak tua itu. Eh, jujur BMW itu emang mewah ya. Aduh, norak deh. Nah, untuk BMW ini setirnya dia untuk yang 7 Series ini emang dia tetap-tap ada lambang M-nya ya. Karena dia emang tipe yang M. M. M Series. Dan di sini ada tombol-tombol. Ada cruise control juga di sini setirnya. Ada pedal shift-nya juga nih yang bisa jadi triptonik dari Matic yang kecepatan itu bisa sampai 8 speed. Untuk pengaturan setirnya dia udah elektrik ya. Pake elektrik. Jadi, pengaturan tilt dan ininya udah elektrik tapi lagi gak nyala nih. Maksudnya nyala nih. Nah, di sini dia ada buat weeper. Nah, di sini juga buat lampusan. Dan ini buat pengaturan M.I.D. Tombol-tombol sebelah sini. Di sini setirnya juga ada airbag. Di si pilarnya juga ada airbag. Di sini juga gak ada airbag malah. Jadi pilarnya ada di pilar A sini airbag-nya. Airbag itu ada di kursi kalau gak salah. Ada gak sih di kursi? Gak ada. Jadi, airbag-nya itu selain di sini sama di sini paling ada di pilar ini dan biasanya di bawah. Di bawah setir gitu ya. Di bawah setir biasanya ada airbag-nya. Biasanya. Untuk layarnya ini lumayan besar ya. Ini yang bisa terhubung dengan kamera parkir yang ada di keempat sisi. Ada di spion kanan-kiri dan depan-belakang. Untuk di bawahnya ada lampu hazard. Kisah AC dengan lapisan wood panel warna hitam. Ada asan silver. Ada auto hold. Start top engine bottom. Audionya yang masih menggunakan tombol ini jadi masih asik ya. Jadi gak full air sentuh di sini ya. AC bisa diatur kanan-kiri. Dan di bawahnya lagi tempat penyimpanan yang menurut saya ini tempat penyimpanan saat mewah nih. Tuh. Lagi-lagi-lagi. Ini jujur sangat mewah ya. BMW ini mewah banget. Dan dibukanya ini gak usah perlu ini. Kalau kita gak mau semua bisa di sini. Bisa segini. Nah. Ini kalau mau cup holder aja sama power outlet yang di sini. Sama buat USB. Dan kalau kita mau full bisa sampai sini. Nah ini yang buat penyimpanan kayak buat wireless charger. Ini buat wireless charger. Keren. 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 Transmisinya 8 speed. Di sini ada semacam kayak vehicle stability control. Untuk mode-modenya bisa mode-modenya ada tiga di sini. Mode-modenya itu ada tiga. Dia ada mode sport, comfort, dan eco. Eco pro itu pasti mode hemat ya. Gak usah ditanya lagi. Dan di sini ada namanya adaptive groove control. Jadi semacam ada ya adaptif itu ya. Boleh berkomentar aja di bawah. dan di sini ada semacam kayak buat apa kamera parkir nih. Yang kalau lagi mobile nyala kita bisa langsung kita pencet di sini. Itu nanti muncul di sini. Atau di layar ini nih. Di layar speedometer. Dan di sini ada buat kayak semacam kayak buat air suspension. Dan ini sensor parkir yang bisa dinyalakan bisa dihidupkan. Dan ini parking brake-nya sudah model yang elektrik. Ini udah auto-haul. Ada auto-haul-nya juga. Nah di sini dia buat ngatur semacam kayak audio ini. Dan ini dia bagusnya udah berbahasa Indonesia. Jadi keren banget. Jadi kita kalau bilang halo BMW itu pasti tadi sawut. Tapi enggak sih ini enggak bisa kayak gitu. Tapi dia bagus dia udah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi lebih Indonesia banget gitu ya. Satu persen lagu enak kok jadi promosi radio? Enggak salah. Mobil tentang mobilnya aja. Nah Ivo berkendal enak banget ya. Nah buat option ini buat ngatur audio disini juga bisa nih navigasi nih misalnya langsung navigasi kesini. Tuh. Navigasi. Tuh. Di sini tuh baterai sangat kosong. Stator mesin baterai sangat kosong. Tuh. Keren banget sumpah. Dan ini dia masih emang jarum sih tapi jarumnya itu jarum yang keren sih menurut saya. Jarumnya sangat keren sih menurut saya. Keren tuh keren banget. nah disini ada laci yang udah soft opening pastinya dan ada lampunya tuh. Lampunya bangkunya juga sudah mengurang kulit ya. Bagus banget kulitnya nih untuk BMW ini. Dan disini ada semacam armrest dan tapi ini kita bisa mencet ini jadi cup holder loh. Kita buka. Nah bukanya nggak begini kok susah. Nah bukanya dia tombol ini. Tuh. Disitu ada kayak semacam power outlet juga ada sebuat kabel USB tapi yang C. Dan disini ada semacam lampunya nih. Untuk Oxide Bell sudah head adjuster dan dia ini emang cilias dari karena tipe yang M ya. M. M R bukan. Ini dia nih ada garis gini merah biru ya karena tipe M M series tapi yang 7 series. tapi dan disini ada semacam kayak ada handgrip yang model retract ada saringan udara sunvisor kecah plus lampu disini ada lampu nih lampu LED lampu baca LED tuh bagus banget nih nyalain gimana bagus kali ya gini ya ah harusnya nyala nih harusnya dinyala bagus nih dan disini ada buat semacam kayak pemberitahuan passenger kalau nggak mau pakai seatbelt itu ada peringatannya disini nih keren banget spion sudah auto diming dan dia mobil ini mempunyai sunroof wah keren banget sunroofnya ya coba kita buka bukanya oh bukanya dari sini oh yang ini buat sunroof belakang buat kaca belakang kalau yang ini baru ini buat ini buat yang depan aduh norah dan disini ada sunvisor plus lampu apalagi yang kita bahas memang mobil ini sangat keren oke kita langsung pindah ke baris kedua yuk waktu mau masuk baris kedua ini jujur wah mewah banget ya dengan 7 series ini ayo kita langsung masuk nah kita sudah ada di dalamnya ini jujur di kanan kiri ini dikasih layar buat monitor buat kita nonton tv buat kita nonton tv itu enak banget jadi kita bisa mengatur audio ini dari sini semua bisa yang terhubung dengan yang depan tapi ini bisa kita atur sendiri sih tuh buat apa tentang navigasi ini kalau kita lihat dari belakang sini dan ini buat tv buat nonton tv enak banget layarnya juga gede banget gila mati aja dan disini dia ada pengaturan ac kanan kiri bisa terpisah jadi antara sini dan sini itu bisa terpisah jadi bisa diatur sendiri jadi gak harus rebutan kalau misalnya aduh kedinginan nih kedinginan nih gue kedinginan nih nah ini bisa diatur jadi kita bisa diatur ya ac nya luar biasa dan disini dia ini ada lapisan piano black gitu ya atau gak wood panel warna hitam keren banget di bangkunya juga ada lapisan wood panel kanan kiri disini juga ada set pocket kanan kiri nah ini dia ada semacam kayak kaca sunroof gitu ya keren banget ya jadi walaupun kita ini tanpa lampu terang ya dan ini emang gak bisa dibuka sih kalau itu kaca belakang dia hanya kaca depan yang bisa dibuka di atasnya lagi ada speaker di atasnya lagi ada speaker bukan speaker nih ah kaca kaca jadi kayak sunvisor belakang ada lampunya juga lagi keren banget sumpah sebelah kiri juga ada di sebelah kiri juga ada semacam kayak hand grip model di track ada lampu baca disini sebelah kiri juga ada ini karena dia dia ini ya armrest ya sebenarnya masih jadi armrest juga sebenarnya sih jadi bisa kalau kita lipat juga bisa seperti ini ini gak ada apa-apa loh sebenarnya aslinya kalau orang awan masih dikiranya gak ada apa-apa ya polos tapi tadi kalau kita buka nih kalau kita gak ada yang duduk di tengah nih kita buka seperti ini kita pencet kita pencet kita pencet kita buka ini nah dia benar-benar ada kayak ada armrest gitu ya armrest dan ini ini buat layar-layar ini ini hp yang digunain loh hp tap gitu ya keren banget ini ini bisa nyala sih hp-nya dan ini kita nyalain ini dari sini bukan langsung terhubungnya bmw dan disini ada tombol buat tempat penyimpanan lagi di dalamnya tuh buat naro coin disini tuh dan ini buat kayak semacam kayak cd buat ngeplay cd gitu ya keren banget sumpah dan disini ada buat cup holder jadi kita bisa atur gitu ya dari sini kita main hp gitu ya ini ini hp loh ini tab yang ditaruh disini tuh dan ini ini bangkunya ini bisa kita geser loh kita bisa atur ininya buat memory sheet kita nih bukan ini bangkunya ini yang biasa buat maju keren banget ya ini tombol-tombol ini sangat mewah sekali ya ciri-ciri dari bmw kita matikan aja kita matikan aja power off oke tapi samsung lagi waduh ini jujur kita nih duduk disini tuh bener-bener kayak mewah banget ya mewah mewah banget ini kayak kita sebagai raja apalagi kalau sebelah ini bangkunya kata ini bisa dilipat sampai ujung ya kecuali kalau yang ini jangan karena ini buat nyetir nah untuk akomodasinya di belakang juga ada ada cup holder door pocket dan ini ada speaker juga ada tempat penyemahan juga disini coin atau asbak kalau yang ngerokok pro window ada buat ini kaca nih buat apa ini kaca ini kaca dan ini buat ini sunfeesure kacanya nih keren banget dan disini bahan softwarenya enak ya dan ini dudukin sangat enak nih ini bisa buat nyendir ya seatbelt dia sudah menggunakan yang tipe M juga jadi warna ada ciri as merah biru ini keren banget ya apalagi yang kita bahas ya sorry ya kalau saya agak norak dan ini tempat penyemahan lagi tuh ini buat CD dan ini dia penggerak belakang oke habis ini kita keluar yuk kita tutup saja itu aja untuk review dari saya mengenai BMW 7 Series yang ini yang tipe yang 730 ya M730 LE untuk harga seperti memang mobil ini masih dibanderol dengan harga sekitar 1,8 miliar rupiah dan mau menanyakan spesifikasi spesifikasi lebih lanjut bisa ngubungin mas Paris ya jadi BWA Stasi Utara nomornya ada di deskripsi ya kalau kalian ngubungi yang buah ini ya sekian untuk videonya hari ini terima kasih telah menonton mohon maaf kalau masih ada salah kata dalam review ya karena manusia itu tidak ada yang sempurna jangan lupa untuk klik like dan tombol subscribe-nya juga jangan lupa yang tombol merah itu subscribe dan bunyikan juga loncengnya agar kalau video saya yang baru-baru lagi nanti biar tahu ada notifikasinya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kita tidak perlu kalau misalnya ada yang mau para maya kita buka tinggi aja selamat menikmati